Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mengistirahatkan nafsi minhamil kesusahan minhamil ada kesusahan ini 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 emosi mini koulban ini tak ada yang terjadi tak berhati-hati yang nge-bahan bukannya hormat untuk yang terjadi itu yang terjadi yang terjadi yang terjadi karena ini ini berlaku pendapatnya kemudian seperti yang dikatakan oleh ketika saya memberi maaf dan tidak berkeluh kesah orang sering ngantung ketika ada seorang yang menurut buat salah kita memaafkan kemudian kita tidak sering berkeluh kesah terhadap apapun Hai Aroh tu maka kita sayang Aroh tu nafsi minhamwil adawati seketika itu jiwa kita hati kita bisa beristirahat dari segala macam permusuhan dan kebencian jadi bagaimana agar hatimu itu damai tentang bahagia yukau nih bu nek onok wongseng musuhi sampe nyalai sampe nyalai sampe di maaf nomor satu itu nomor dua ketika kamu punya masalah apapun jangan sering kamu ngersuloh berkeluh kesah dibikin happy aja bahagia aja wongseng api ini ku nek nek dawe mbahampung ini ku wongseng api ku yuk sekorak berubah nalikoni sedih nalikoni bahagia nalikoni duit duit nalikoni duit nalikoni duit Hai makanya ada yang sering saya sampaikan itu kita harus bersyukur dalam segala suatu nek bahasa mungin tak bahasa ini ya walaupun nganu yuk mencoba tegar meskipun ambiannya Hai sedih koi opo jomok ketoknya saya masih ingat dawe mbamun ya wong iku kudungnya tokno gagai jadi seorang itu tidak boleh memperlihatkan kekerdilannya memperlihatkan kelemahannya tapi kita harus membuat diri kita selalu kuat di depan orang lain jadi orang malah sidik-sidik ngangkuh sidik-sidik ngeresuloh tidak seperti tapi harus tadi justru kita dituntut dianjurkan untuk memperlihatkan gagah gagah disini maksudnya tidak banyak mengeluh itu ya tadi kutu ekeh ngempeteh kutu ngetono gagai Hai ngecaro sampe ngerokai mau jenjennya rati duit tapi ujungnya tokno fakiri ketengkoconnya podo ngangkuh akhirnya ngangkuh berjamaah tidak menyelesaikan solusi tidak menyelesaikan masalah tidak ada solusi ya mau kayak kutu ngetono gagai ya karena apa konek ngangkuh niku ngefek akhirnya koncone melu ngangkuh cerita sih ngapi-api ngomong tahad busbin ini walaupun tahad busbin ikmah dengan kineria itu beda tipis ya Hai tergantung dari niat kita contoh seperti ini Hai jendengan kb umpamani dikerasai pangeran sungguh muka sakit jarang wakama dina kb kiro-kiro pengen foto nengar atau di pinggirnya atau backgroundnya ada kaabah atau rodo atau maku Rasulullah pengen minta dalam rangka apa tadi sepinikma Alhamdulillah ya Allah aku bisa tekan gini Hai dia Hai nomor dua itu Hai bahagia taksai konten momen ya ngumpung neng gini karena apa larang ya mahal enggak untuk diarah ke mahkamah dina mahal apalagi kalau haji kalau haji lebih repot mulai karena waiting lisi makanya sekarang orang lebih sering umroh soalnya umroh waiting listnya tidak terlalu bahwa walaupun sampai sekarang masih belum diizinkan karena pandemi ya semoga saja segera dibuka lagi nah niatnya sampai memang tak habis binikmah foto nengar kata tapi ini bisa jadi bagi seseorang yang tidak suka terhadap kamu kamu dibilang bocah kok pamer Hai ibadah kok pamer Hai terus ada juga yang seperti ini wah mumpung nengkin update status lisek nah makanya tadi beda tipis ini antara tahadus binikmah dengan riang saya sering mencontohkan jangan jauh-jauh ke Mekah ke Madinah sampai nyetan sitik ini perbatasan semarang dan kendal yang mangkang kena bun pintu kebun bina aja sih ngiri matah mati hawan semang ngalor ngalor kebun binatang dewasa yang kanan bener-bener kebun binatang ketika Ahmad berkemi dengan saudara tuanya awal yang di uang 500 itu ya seketika dia pengen moto bahkan kadang selfie jajalah nganteng di karus dulur tuwone bisa jadi tadi saat posisi pengen pamer satu posisi Alhamdulillah tergantung ini saya tadi bilang sering salah sampaikan antara tahadus binikmah dengan riang itu beda-beda tipis makanya sesuai dengan hadisnya innamal a'malubin bahwasanya semua perkara tergantung pada ini yang lain-lain gimana lama apa itu walam ah pot ala ahaddin arohtu nafsi minhamil adawati ketika kita sudah bisa mengapurau memaafkan semua kesalahan orang yang bersalah kepada kita atau ketika ada seorang yang melakukan salah kepada kita kita mampu memaafkannya walam ah pot ala ahaddin dan juga tidak sering berkeluh kesah terhadap seorang pun tadi arohtu nafsi minhamil adawati maka hati kita jiwa kita tubuh kita akan beristirah terbebas dari segala macam kesusahan dan permusuhan seperti itu ini saat temen ingsu jadi kemudian karena apa ini bahkan ketika memang kamu mempunyai musuh ya kemarin dikatakan di kitab ini atau di kitab yang lain kamu lebih waspada terhadap harus lebih waspada terhadap teman kamu bukan terhadap musuh kamu apalagi kalau musuh yang berasal dari teman-teman dekat yang menjadi musuh ini bahaya sekali makanya ini bahwasannya menurut Hilal bin Ala'i Ar-Rawki mengatakan ini al-hayya aduwi indariati bahwasannya beliau lebih menghormati musuhnya dalam hal pendapatnya strategi perangnya dan tidak akan menjelek-jelekkan bahasa sekarang apa? black campaign ya bitai dengan cara apa? memuliakan dalam rangkaannya dia memuliakan musuhnya dengan cara seperti ini misalkan saman saingan ya Ahmad Yaro ihsan saingan rebutan ya semua rebutan sobo sehingga api saingan sehat hormati lawan kami hormati saingan kami orang terus walah ihsan yopong turaturutong ngelek-ngelek ihsan itu namanya black campaign kampanye hudam seperti yang banyak terjadi di kondestasi-kondestasi politik ini pil-pilan ini oke ada calon nomor 1 nomor 2 A atau B mau sing pendukungan nomor 7 silahkan menguji nomor 1 silahkan tapi jangan sampai menjelek-jelekan nomor begitu juga sebalik yang nomor 2 silahkan menguji nomor 2 tapi jangan mengecek yang nomor 1 begitu juga sebalik sing api kau dalam rangka menghormatimu kalau kalian baca di literatur sejarah sejarah tarikh dan perjuangan Islam sejarah Islam mencatat ada namanya bukan sejarah Islam saja ya bahkan kalau cerita Rasulullah nggak perlu ceritakan Rasulullah sangat menghormati lawannya kita cerita yang era Perang Salib saja Perang Salib itu ada dua tokoh ya ada namanya Sholahuddin Al Ayubi ya sama Richard ngelayan Sholahuddin Al Ayubi itu akhirnya disebut sebagai versi mereka Saladin the wise wong londor esomi Sholahuddin sebagai Saladin kenapa dijuluki the wise karena bujang tanah tapi lawannya ini raja Richard keloro lepra dia tidak justru menyerang ketika rajanya sakit tidak justru mengirimkan dokter terbaik yang dipunyai Islam untuk mengobatin musuh luar dia Islam menghormatin musuh itu betul sayangannya sehat mas ya seperti itu tidak tidak menghancurkan kredibilitasnya tidak menjelek-jelekkan lawan apalagi teman kamu sendiri itu sampai ini PMP sampai friend makan friend teman makan fair play atau ada yang tapi nih saya gelom taruh pulih kita tambah gagamnya kita masih kecil tapi kalau tambahin nih bucaya gelomnya taruh pulih sainganmu tambahnya kurang aja Bismillahirrahmanirrahim nah bucaya gelom ya rejegimu berarti orang jodohmu semua gak simpel gak bakal tertukar ya jodohmu ya ketemu kawakmu ada orang ya sama itu model yang atur pengeran ya Allah kalau memang dia yang terbaik untuk dekatkanlah padaku taruhlah disisihku tapi mau tambahin biasanya sama kan kalau memang dia bukan apa tadi kalau dia jodohku dekatkanlah padaku ya Allah aku bener ya tapi biasanya dongungu kurang aja kalau dia bukan jodohku jangan jodohkan dengan siapapun ya Allah atau mana kalau dia jodohku tempat kenah disisiku ya Allah kalau bukan jodohku tempat kenah disisi matilah jodohan kawangnya jodohan ini ngabur yang ngarep bener yang buru yang salah yang bener api tanggungu cedak ya Allah yang orang api ya atuh yang bener fireplay yang orang terdapat mau yang orang oleh kagungaku yang gak ngelian yang raksanya di sisi ku yang jodohan mati seperti itu jadi kita harus menghormati siapapun walaupun lawan kamu musuh makanya bahasa ini olahraga fairplay Bismillahirrahmanirrahim ini sedikit saja tadi main dari Umi Dinda sebentar daripada libur libur terus berapa elemen lagi besok hari apa sekarang Rabu ya Kamis halnya ahad medihotam sakdurnya hal berarti ngesok Kamis atau setelah hal hari Senin halnya Sabtu lupa ahad Sabtu ahad ya halnya ahad Senin dikotami Senin atau Rabu pendai Rabu pendai berarti awet-awet moconnya alwon dia awet-awet banget alwon-alwon banget ya atau nanti mungkin pertemuan Rabu itu cuma baca sanat aja moco taktim aja ini kayak berangalaman 98 99 100 101 kota sanatnya sudah diketik mas sama diketik sanatnya ini sanatnya disini nanti diketik ya biar sama ini sanat saya ngaji kitab ini dengan Bahmaimun Zuber ini ada sanatnya tembus sampai pengarangnya nanti dibuatkan di copy berapa itu di print biar ikut sanatan oke Bismillahirrahmanirrahim berarti marobilo buddhanya dibaca setelah itu atau sawal nek posor mungkin nanti puasa ngaji ambil kitab yang tipis aja nanti biasa ini samen kan pengen ngaji opong yang tahun kemarin risalah halusunah wal jamah itu saya itu kitab dikasih hadiah sama kusbah itu yang ngarang bahasin samen pengen ngaji opong untuk romantun besok nanti listnya dikasih saya dikasih 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 maksudnya dikasih 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 yang ingin nentuknya adalah dikasih nanti silahkan kasih opsi berapa pilihan nanti aku menurut sampe sampe ngaji apa tapi ojo 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 fatulizer jangan fatulizer jangan kurang turun saya saya termasuk orang yang mohon maaf mengkritik wong yang ngaji posonan fatulizer kenapa pembahasannya seperti dan itu dibaca di bulan puasa dan yang di ngaji ini saya tidak tahu apa tidak berfantasi liar benar padahal bulan puasa halanya itu dilipatkan semuanya uko ganjaran dilipatkan semuanya uko seks dungso dilipatkan tidak enak pahalannya ganjaran yang dilipatkan tidak dungso dungso ini orang kenapa kamu ternyata setan setan dikrenk ken kenapa saya melakukan dungso selama ini kan bisa melakukan dungso digodoh setan memper orang ulang kosong setan dikrenkeng lawang ngerokoknya orang ditutup tapi nek ulang kosong lawang ngerokok ditutup setan dikrenkeng kok seorang maksiat ya berarti tuson ngetik keltik raku depan otaman bismillahirrohmanirrohim bentar terima kasih dikrenkeng dikrenkeng wajah yang berseri-seri wajah yang sume sumringah Hai lehin sanimare menungso Hai abogokan hale abogokhalis sengit huing aku Hai keandau basah temennya Hai manu kot malah poli Hai temen-temen ngebak-ngebai kot malah temen-temen ngebai kolbi ingin hati ingsun Hai masyarakat obom masyarakat yang piro-piro kebungaan Hai atau dari file keno malah temen-temen ngebak-ngebai kolbi yang dalam hati ingsun ngomong masyarakat ton piro-piro kebunan Hai walastulan orang-orang sopohinzun ku aslamu selamat sopohinzun Hai memang setengah sanyi ngomong lastukang orang-orang sopohinzun ku arofu kenal sopohinzun arofahu kenal kan kenal sopohinzun hu-eng ma Hai bakai fa mongkohale koyoko aslamaslamet sopohinzun min ahlil madawati sanggeng piro-piro ahli kadem Hai tadi dikatakan wa'an harul bisro dibawahnya albisro bikasrilba huwa tola katul tola katul waji dikatakan bahwasannya walaupun di depan musuh kita kita juga harus wa'an harul bisro li insa kita harus selalu menampilkan memunculkan menampakkan wajah yang penuh dengan tadi apa ajar bunga wajah yang sumeh wajah yang penuh dengan apa segitulah nyenangkikin apa bahasa jauh bahasa indonesian Hai nejo nih sumeh Hai wajah yang Hai apa Hai apa ceria penuh dengan senyum ceria tapi aja senyum-senyum sendiri di pinggir jalan ya Hai dalam keadaan apapun kita harus menampakkan wajah yang ceria bahagia di depan manu sesama manusia orang merengut mpesengut ngelirok orang kena ini ya mergoni apa termasuk apa tabas samfi ahika palakal sodaka maka maka makulah nabi Muhammad sallallahu 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 termasuk sodaka yang murah yang ada biaya murah meriah tanpa rupiah ya tersenyum wuyuh tapi maukah ya maka wuyuh di pinggiran ya katanya kemarin sodaka yang paling murah rak butuh rupiah kong wuyuh berarti nginjing naik jumat kalau jumatan ada kota sama lewat tak wuyuh nih woy itu keliru tetep harus dilisi kodanya ya orang-orang nih silahkan memberikan sedekahnya wuyuh dah ya rebat nih ini ada di pari ini maksudnya ini adalah sodaka yang dalam bentuk perilaku ketika kamu senyum wuyuh ya wong wong seneng orang ketemu wong ngelera ya biasanya ibu-ibu ya ngelera ngelera orangnya orang nyumbang ni ngelera setahun juga ngelengos ya apa mbak yu kayak tak undang ya ngelera 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 ya Allah padahal tarifnya apa sih konteksnya konteksnya adalah nyumbang tadi jadi nyumbang kan saya rasa itu ya ya aku nyumbang ini berkat saya 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 ngelera 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 apa ketika kamu ketika kamu bertemu semua orang dengan wajah kriang gembira ceria bahagia dan sebagainya maka maka akan seakan-akan di hati kamu penuh dengan kebahagia itu saja ketika kamu bertemu dengan orang 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 kenal ya kamu bisa apa bahkan bagi orang yang tidak kamu kenal kamu akan menjadi orang yang selamat disenangi padahal orang kenal apalagi ketika kamu bertemunya dengan orang yang suka terhadap kamu penggur kenal sama ketemu semuanya monggo ya pasti orang akan menanggapi wah monggo juga silahkan seneng ya berbeda dengan mau ketemu dundang ya dundang malah melengos pasti first impressionnya aja bahasa kamu apa kesan pertamanya saja sudah tidak mengenakan kalau first impressionnya sudah bagus biasanya kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah anda tapi first impressionnya kesan pertamanya sudah tidak bagus ya orang males bahkan ada cerita dan ini real terjadi ya kayak judul sinetron bareng kenyataannya ono love at the first sight kenapa cinta pada pandangan ada bener ono mbak yukudewi ya serius ya love at the first sight oh no itu bisa terjadi karena apa first impressionnya bagus kesan pertamanya bagus gak mungkin ada love at the first sight kalau first impressionnya gak bagus ya ya orang pertama yang merangut mendelih melera orang yang senang cok 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 lupa tapi yang orang pertama saya 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 kadang saya 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 yang ini dikrok ngedip-ngedip motone langsung nyiir ya siiran ini nanduman apa di ibn wakil itu asyarat pitorfilaini kotkola marhaban ya kenapa asyarat pitorfilaini matanya sudah memberikan isarat kepadaku dengan apa kedipan matanya kotkola marhaban seakan-akan mengatakan selamat datang langsung nyanyi welcome to my life-nya simple plan misalnya iya itu gara-gara kedipan mata kuiti sekali penyair jaman dulu penyair islam mau kaya ini nanggeman niku di ibn wakilnya ada ya isem isara ya contohnya isem isara tapi bukan dinatum albiyah boleh ya asyarat ditorfilaini kotkola marhaban dengan pertanda kedipan matanya mau ya gini kotkola seakan-akan dia mengatakan selamat datang hidup saya jadi wes mau gue mas PNKB mas padahal jebule kelilipen ke geran ahmad kalau Allah misalnya jebule kelilipen kedep-kedep gini uto nerak motone kier gini terus ya konten tako nih se'idmau saman kedep ngedipi ngode gatel motone gini-gini terus daripada ke geran ya sebenarnya rahmani rahim gitu jadi ketika first impressionnya bagus tadi jadi upayakan kamu ketemu siapapun ya yang sumih yang mau ceria bahagia ya monggo 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 walaikum terus monggo 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 mau tutupin seperti ini monggo monggo grown-up 換 maskeran ya dengan orang kagawo monggo monggo semis Coordin berarti nha mba mba Hai ada beberapa yang justru tidak cocok beberapa hari ini biasanya kan pakai masker yang kenapa yang bisa diluci itu beberapa hari saya pakai yang medis justru agak-agak cocok ini medis itu kan harus berapa jam di copot karena pas kebetulan outdoor malah harus benar-benar steril walaupun sudah divaksin tetap harus pakai masker Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh